Ya sudah, ikis, ikis Masa sih, makasih banyak Aku senang lah di luar kecil Oke, ya Nah, ikis, apa sih pengatang pada habis bulan teman? Iya, habis bulan Semoga kemudian yang menjadi muda, sukses Amin, ya Allah, amin, ya Allah Semua cuma titipan Yang paling penting, terus saling support, berdoa Dan yang paling penting adalah terus berpikir posisi I guess, kehidupan yang paling terasa sebelum dan setelah punya anak gimana sih? Wah, yang berubah gitu kayak Banyak, salah satunya adalah Yang tadinya sama papanya Mona, berasa pacaran Sekarang berasa, satu kemana, satu kemana, satu ngurus anak, satu kemana gitu Karena kan memang kehidupan kan, Roda kan berputar ya Jadi salah satunya ya itu Menikmati jadi ibu muda Ini nambah hubungan ga? Kenapa kayak Belum mau nambah hubungan, ambil alesannya? Belum, banyak luka yang belum sembuh Jadi keep dulu lah ya Ya, anak juga lagi lucu-lucunya Lagi lari sana lari sini Kalau nambah lagi, aduh ini belum keurus gitu Terpikir untuk mengadah berapa tahun baru? Enggak, belum ada kepikiran Kamu mungkin mau? Oh iya, sayangku Maaf ibu, mama Masa memang sakit hati Iya Gimana sih kemarin kan kita udah dapat berita bagi Apa bahagia mau pulang sehat? Sempat sehat Apa-apa? Iya, jadi waktu ibu dibawa pulang itu memang kurang lebih hampir seminggu ya Kalau gak salah Dan ternyata waktu sehari sebelum dibawa ke IGD Memang kelihatan lemas Dan kebetulan kemarin lagi aku yang jaga kan Lagi aku ajak stretching Lagi aku ajak olahraga Dan memang ternyata kelihatan lemas gitu Pas aku bilang sama Uma Uma kayaknya nih ibu agak lemas deh Oh iya, iya Besok baru dibawa ke diri-kiri Dan ternyata emang benar aja Banyak bunut-bunut penyakit yang belum kedeteksi ternyata Yang salah satunya yang belum kedeteksi Ada, mohon doanya aja Namanya juga orang tua Penyakit itu ada aja gitu Ekspondisi mama sekarang seperti apa kan? Gak banyak yang jemuk ukaya Aku hari ini belum liat kesana Baru mau sore ini sedih kesana Terakhir sih Kemarin waktu aku kesana Alhamdulillah udah gak sehat Tapi mungkin memang karena dalam kondisi sakit Jadi makannya agak kurang Jadi belum nimbang Cuman yang aku lihat Aku agak kecil sedikit sih badatnya Itu yang membuat Aku aja bu makan bu Jadi mohon doanya aja Semoga aku cepet sembuh Semoga dijaga oleh Allah SWT Itu sih katanya kamu sosok paling khawatir Sosok paling menghibur mama itu Amin, amin, amin Ya diantara anak-anak ibu kan ada Uma Dokter Sindi ada aku Uma terlalu serius Dokter Sindi membahas tentang obat-obatan Aku bisa apa? Kan aku gak mungkin cerama depan ibu Kan gak mungkin ngasih obat-obatan Jadi aku menghibur aja gitu Jadi alhamdulillah ibu terhibur sih alhamdulillah Mau dihibur juga? Tapi dengan ibu dan kaya Cis katanya Nah nafsu makannya jadi bertambah Jadi mau makan Tapi justru ibu itu paling gak mau disuapin sama anak-anaknya Karena takutnya takut manja Karena kalo sama anak-anaknya Udah kenyang Kita yang gak tega Kalo sama suster Kenyang Masih disuapin Itu tentang usudah Quran gimana Cis? Udah Doain aja semoga ibu ku cepet sembuh Bisa terus menghafal Quran Makasih banyak ya Masih banyak ya Salam mulai